Komik berikutnya adalah seorang yang sudah sering open mic. Bahkan dia bisa setiap hari open mic. Kok bisa? Coba kita tanya pancah. Motivasi saya adalah memang ini pekerjaan saya sehari-hari. Dimana ada orang datang, bawa mikrofon, saya buka, terus saya betulin. Saya tukar service mic. Ya, selain itu saya juga kalau mau ikutan boy band, wajah saya gak nyampe. Makanya siapa tahu saya datang ke sini bisa ngalain komik-komik yang lain. Oke, kita tampilkan inilah bakat baru yang bercita-cita untuk menjadi seorang komik profesional. Inilah Panca Atis. Panca. Profesinya sehari-hari apa? Profesinya sehari-hari masak. Saya MC. Oh MC. MC juga. Cowok panggilan. Sekarang bercita-cita menjadi seorang komik. Ya. Sudah belajar dengan benar stand-up komedi. Mudah-mudahan. Oke, kita saksikan Panca Atis. Ya. Terima kasih Om Ramon. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Panca. Panca itu ada artinya P-A-N-C-A. Pria andalan cewek ABG. ABG mana yang melihat gue gak langsung suka. Preman aja kalau melihat gue. Nunduk. Orang bertukang cukur. Nunduk les. Terus bahan gue gak banyak sih untuk stand-up komedi ya. Mungkin sedikit aja ya. 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 Kayaknya gak perlu bahan kali ya. Ya. Jadi gue mau cerita aja pengalaman ini. Terutama gue pacaran. Gue biar tepang pas-pasan pacar cantik. Ya. Jangan sirik ya. Pacar gue cantik. Ya. Tapi gue kalau jalan sama pacar gue ya. Untung ya untung. Sial juga sial sama-sama. Ya kan. Ya. Kayak misalnya pacar gue nih. Pacar gue pernah lewat jalan. Senen. Daerah Senen. Dia pernah dipalak. Dipalaknya handphone. Wah. Dipalak handphone. Dateng kan ke gue kan. Ayang. Aku dipalak. Hah. Dipalak. Apa? Handphone. Wah. Handphone. Wah. Padahal tuh handphone. Baru gue beliin kemarin. Yaudah deh. Gak apa-apa deh. Ikasin aja. Eh besoknya lalu Senen lagi. Pulangnya laporan lagi sama gue. Ayang. Aku dipalak lagi. Dipalak lagi. Kemarin kan udah dipalak di Senen. Iya. Dipalak lagi. Terus sekarang. Kemarin handphone. Sekarang apaan? Chargernya. Lalu itu tukang palak nanggung banget ya. Nak malak. Langsung aja sekalian kalau mau pakai. Itu berarti tukang palaknya tipikal orang yang sabar. Step by step dia lalui. Pelan-pelan tapi pasti. Gue juga pernah dipalak. Di itu. Di metronominya. Ya kan? Eh anak mana lo? Wah. Duit. Wah duit gak ada bang. Duit gak ada. ATM. ATM. ATM apalagi duitnya tinggal 10 ribu. Yaudah. Sini cepetan. Tuh. Kan udah gak ada duitnya. Cepetan ke ATM kita. Gue udah aja ke ATM. Udah gue ke ATM. Sampai ATM. Terus mau ngapain? Kan udah saya bilang. Duit gak ada. ATM juga udah gak ada isinya. Enggak. Tolong aja deng dong. Nambil duit di ATM gimana. Oke. Gue Panca. Sekian. Terima kasih. Panca Atis. Sudah berhasil dengan bagus membawakan stand up comedy. Walaupun di dalam stand up comedy sebetulnya lebih tegas antara set up dan punch. Dimana set up itu adalah bagian yang tidak lucu di depan. Kemudian punch adalah bagian yang lucu. Itu harus lebih tegas. Tapi ini sebuah permulaan yang baik. Kita beri tepuk tangannya meriah untuk Panca Atis. Ini dia. Jeffrey Suganteng. Calon comedy asal Cilegon, Banten. Yang katanya sih ganteng. Tapi kata ibunya. Persiapan yang telah gue lakukan selama ini adalah gue telah berlatih setiap hari. Terus gue juga sering mengikuti acara-acara Open Mag di Cilegon. Dan juga gue selalu melihat atau berlatih di depan cermin. Berikut ini kita panggilkan seorang yang mengaku dirinya sangat ganteng. Inilah Jeffrey Suganteng. Jeffrey. Dipanggilnya Suganteng apa Jeffrey? Enaknya Su. Su. Profesinya sehari-hari apa? Gue marketing eksekutif. Oh gitu ya. Sering-sering jualan? Alhamdulillah belum. Belum ya. Pede sekali. Kita beri tepuk tangannya sekali lagi untuk Jeffrey. Kalau dilihat dari sini kan obi gue main basket gitu ya. Sebenarnya gue pakai pink. Gue ini sebenarnya cowok-cowok romantis. Asik. Gila ganteng banget gue. Terus gue ini anak basket gitu kan. Terus gue begitu. Gue masuk. Masuk ke lapangan. Cus. Terus si wasit ngomong. Mas. Nama grup boybandnya apa mas? Astagfirullahaladzim. Saya di sini mau main basket Cip. Bukan mau boyband. Gue gak bisa narik. Di kira saya. Mas mau bikin grup boyband gitu kan. Pakai baju pink-pink. Terus si gini-gini gitu. Gue gak bisa. Gue gini-gini gue seneng. Kayaknya Agnes mau nikah gitu kan. Astagfirullahaladzim. Habis itu kalau misalkan gue masuk. Agak ya anak basket. Gila ya gue anak basket ya. Barang itu dipanggil sama fans gue. Pinky boy. Yang ada gue begini. Bolekong. Kalau kita teliti gayanya. Si Jeffrey ini kurang cocok jadi atlet bola basket. Kayaknya nih. Dia lebih pantas jadi atlet bola bekel. Pasti cuca deh bo. Kalau misalkan sebelum gue main. Cep, gue berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah abis itu. Biasanya kan. Kalau misalkan main basket. Berdoa selesai. Yael. Yes gitu. Ini enggak. Malah. Cibi, cibi, cibi. Ha, ha, ha. Emang gue cherry bell. Gue gak bisa. Kalau misalnya. You are beautiful. 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 Sedikit ngapalin sih tadi. Bego, beautiful. Mak, maafkan anakmu ini, Mak. Sebenernya anakmu ini bener cowok, Mak. Bener aja, Mak. Ya cukup sekian aja mungkin dari saya. Jeffrey Suganteng. Kalau misalkan gue gak ganteng, maaf banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeffrey Suganteng. Asik. Oke. Gimana perasaannya? Sudah open mic dan membawakan stand-up comedy? Asik. Kalau saya penilaian teknisnya belum, tidak. Tapi saya mau menilai tentang namanya. Dia lebih cocok bukan Jeffrey Suganteng, tapi Jeffrey Suganjen. Jeffrey Suganit. Itu sehari-hari kalau marketing begitu ya? Oh enggak. Oh enggak, ya. Kalau saya marketing begini, pada kabur ntar. Pantesan belum pernah jualan. Oke, kita beri tepuk tangan yang beri untuk Jeffrey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.